Halo guys, kali ini Pekom Lodohi Belitar mendapatkan pesanan lagi AIS yang sudah diisi. Yang ini pesanan dari Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Ini memesan 2 biji AIS 4MB 3,3V 1.8 yang diisi dengan Vimber TV LED SUB yang modelnya 2T C32BA1E. Dengan kode buat main buatnya Kipei WBNG915WGN4 versi D KG915FM G915WE01. Untuk model panelnya MA834WG6. Untuk tikon yang digunakan pada TV ini yaitu menggunakan produk dari manufaktur Inolook yang modelnya V320BG8K01RFC1. Selanjutnya, untuk alat yang perlu dipersiapkan tentunya adalah alat flash programmer. Lalu disini disiapkan soket adapter SOP8 200ml. Bila teman-teman membutuhkan soket adapter yang seperti ini juga tersedia di Pekom Lodohi Belitar. Untuk harganya ini sangat murah. Lalu disini juga disiapkan IC memory atau IC Vimber. Ini pesanannya ada 2 dan sudah disiapkan 2 biji IC memory. Ini adalah IC 4MB 3,3V SOIK8. Dua IC ini sama. Oke, langsung saja lanjut untuk proses pengisian. IC-nya ini dipasang dulu di adapter. Untuk posisi pin 1 IC diberi tanda titik putih. Agar pembeli lebih mudah melihat posisi pin 1. Dan selanjutnya, sekarang menuju ke komputer untuk melakukan proses flash pada IC ini. Dan selanjutnya, sekarang menuju ke komputer untuk melakukan proses flash pada IC memory. Oke, ini untuk proses pengisian. Pengisian pada IC yang pertama sudah selesai. Dan sekarang ini akan saya lanjut untuk proses pengisian pada IC yang kedua. Untuk IC yang kedua, ini juga sama diberi tanda titik putih pada posisi pin 1. Oke, dan sekarang lanjut lagi menuju ke komputer untuk melakukan proses flash pada IC yang kedua ini. Terima kasih telah menonton! Oke guys, ini untuk proses pengisian IC-nya sudah selesai semuanya. Dan sekarang IC-nya ini sudah siap untuk dibungkus dan dikirim ke alamat pemesan yang ada di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Untuk teman-teman yang ingin memesan IC yang sudah diisi seperti ini, bisa memesan ke Pekom Lodiabilitar. Dengan cara menghubungi melalui nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video di bawah ini di Youtube. Untuk syarat pemesanannya adalah harus sudah subscribe dulu channel Youtube Pekom Lodiabilitar. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan update video terbaru dari Pekom Lodiabilitar. Mengapa harus subscribe dulu? Sebab kami hanya melayani subscriber saja. Jadi, untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan di-subscribe dulu. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat khususnya untuk pemesan. Dan juga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Bila suka dengan video ini, silakan klik tanda jempol ke atas, klik like, klik suka. Oke guys, sekian dan terima kasih. Thank you, thank you.